Halo semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Virafi Di video kali ini saya mau buat cemilan yang sangat mudah Cuma dengan 4 bahan bisa jadi cemilan yang enak dan gurih banget Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe Like dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan wadah Lalu masukkan 400 gram kelapa parut Ini kelapanya saya ambil yang bagian putihnya aja 1 sendok teh garam 200 gram tepung ketan putih Lalu aduk menggunakan spatula Ini diaduk jangan ditekan-tekan Cukup diaduk seperti ini sampai tercampur rata Jangan sampai adonannya menggumpal Ini adonannya udah tercampur rata Ini udah selesai diaduk Siapkan cetakan Saya pakai cetakan yang seperti ini Ini bisa diganti dengan cetakan bentuk lain Lalu olesi cetakan dengan minyak tipis-tipis Olesi semua cetakan dengan minyak sampai selesai Setelah selesai Siapkan 150 gram gula merah yang udah disisir halus Lalu ini disisikan dulu Ambil 1 buah cetakan Lalu isi setengahnya dengan adonan seperti ini Ini adonannya jangan ditekan-tekan Cukup dituang seperti ini Lalu tambahkan gula merah di bagian tengahnya Untuk banyaknya ini sesuai selera Tuang lagi adonan di atas gula merah Sampai cetakannya penuh Cara menuang adonannya juga sama Ini adonannya gak perlu ditekan Cukup dirapikan bagian pinggirannya Ini udah selesai dan ini disisikan dulu Ambil lagi cetakannya Isi lagi dengan adonan Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi Isi semua cetakan dengan adonan Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton Setelah semuanya selesai Ini siap untuk dikukus Masukkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Gunakan api sedang cenderung kecil Susun cetakan yang berisi adonan di dalam kukusan Lalu ini dikukus selama 15 menit Jangan lupa tutup kukusan di alasi dengan kain Supaya air tidak menetes ke adonan Setelah 15 menit dimasak Ini kuenya udah mateng Angkat dan keluarkan dari kukusan Kemudian keluarkan kue dari cetakan seperti ini Cetakannya cukup dibalik Kuenya ini langsung keluar Keluarkan semua kue dari cetakan Lalu masak lagi sisa adonannya Sampai selesai Kalau semua adonan udah selesai dimasak Kuenya ini siap untuk dihidangkan Ini dia kuenya udah jadi Ini namanya kue awuk-awuk tepung ketan Untuk bagian dalam kuenya itu seperti ini Kelihatan gula merahnya itu lumer Kue ini rasanya enak banget Lembut Manis dan gurih dari kelapanya juga dapet Rasa kue ini enak banget Makannya bikin ketagihan Gak cukup satu Buatnya juga sangat mudah kan Cuma dengan empat bahan bisa jadi kue seenak ini Kue ini sangat cocok untuk cemilan di rumah Atau bisa juga untuk ide jualan Untuk isian snack box Rasanya enak banget Kalian wajib cobain di rumah Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa upload ke instastory instagram kalian Dan tag instagram dapuribunviravi Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih udah nonton video saya